Puncak peringatan hari ulang tahun ke-58 SMA Negeri Satu Tanjung tahun 2024 berlangsung meriah. Peringatan yang bertajuk Semanta Empire tersebut diisi berbagai penampilan. Kegiatan berlangsung meriah dengan diisi berbagai penampilan oleh para siswa dan siswi diantaranya tarik kreasi, fashion show, menyanyi, band, hingga tilawah Al-Quran. Kepala SMA Negeri Satu Tanjung Wagimin menuturkan Semanta Empire merupakan wadah untuk pengembangan diri siswa sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-58 SMA Negeri Satu Tanjung. Yang mana sejak dimulai pada 22 Januari 2024 lalu, Semanta Empire diisi 9 lomba dengan jumlah peserta mencapai 1.007 siswa yang berasal dari SMA maupun SMP sebuah nua enam. Semoga mudah-mudahan bisa diikutkan lomba semuanya dari 9 lomba itu sehingga mudah-mudahan ada berkembang lagi lomba baru. Dan Alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini ada beberapa bidang lomba baru yang dan bidang lomba baru itu selalu diepisodkan. Dan artinya dari waktu-waktunya ikut terus dalam hood ke depannya itu. Berarti dilanjutkan terus. Dilanjutkan terus dan bahkan dikembangkan. Di momen puncak Semanta Empire 2024 ini turut diserahkan tropi dan hadiah bagi para juara lomba, baik lomba eksten, distepa, escape, fusion, spasien, volkom, dan option untuk eksternal. Sedangkan untuk lomba internal Semanta ada cerdas cermat dan roket air. Selain itu di kesempatan yang sama turut digelar bakti sosial donor darah dengan target sebanyak 50 kantong darah. Puncak Semanta Empire 2024 turut dihadiri Bupati Tabalong Anang Safiani, Perwakilan Distribut Tabalong, Ketua Ikatan Alumni Semanta Muhammad Nurifani, serta seluruh guru dan siswa SMAN Satu Tanjung. Dano Navarin TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.